hai oke teman-teman jumpa lagi di channel deska printing yaitu channel yang khusus membahas tentang dunia cetak dan sablon untuk video kali ini kita akan mengerjakan cetak sablon botol tumbler yang bentuknya seperti ini nah ini botolnya cekong ya tidak lurus tidak datar seperti ini kalau ini kan lurus jadi beda ya ini yang lurus kemudian ini cekong ke dalam alias melengkung ya jadi dia tidak rata Nah untuk video kali ini kita akan membuat rakelnya supaya bisa dipakai untuk sablon botol tumbler yang cekong seperti ini nah cara membuat rakelnya supaya bisa dipakai untuk botol tumbler yang cekong seperti ini jadi pertama kita harus membuat rakel sendiri ya seperti ini ya Nah ini rakelnya kita gunting dulu di bagian dalam ya ini yang bagian lancipnya yang buatnya belum kemudian yang belakangnya ini kita gunting-gunting seperti ini supaya nanti bisa lentur ya Nah ini kita lubangi Oke setelah bagian belakangnya digunting-gunting nanti rakel ini akan menjadi lentur ya bisa dibentuk cekongan atau dibikin cembung juga bisa ini kita gunting lagi nah karena nanti kita akan membuat cekungan berarti bagian pinggir sebelah kanan dan kiri yang kita buyut kita buat lubangnya ya Hai nah ini ya bagian pinggirnya sudah kita kasih lubang seperti ini kalau udah seperti ini nanti ini bisa lentur Nah bisa dibuat cekong seperti ini Hai Oke sekarang akan kita pasang di rakelnya ya Nah kita pasang seperti ini kalau dipasang seperti ini kan ini dia di belum lengkung Nah jadi nanti harus posisi melengkung seperti ini nah kemudian untuk bahan-bahannya ini yaitu yang kita pakai karek rakel kemudian gagang kayu kemudian lem ya lem alteko kemudian tumbler yang akan dipakai untuk membuat mal nih kita pasang di sini untuk mengukur kelengkungannya seberapa Oke pertama akan kita pasang di sini ya di tengah-tengahnya pasang dari pinggir dulu Oke sudah terpasang ya Nah setelah terpasang seperti ini ini kan sudah jadi cembung atau cekong ya kan sudah menjadi cekong seperti ini ya sudah tidak rata Nah kemudian ini kita paskan di botolnya kita sesuaikan sampai benar-benar pas sesuai bentuk botolnya gini kita tekan ya Nah ini kita tekan seperti ini sampai benar-benar menyerupai cekongan botolnya sambil kita tekan-tekan yang belum pas bisa kita pukul-pukul ini bagian tengah masih kurang berarti kita pukul sedikit bagian tengah dan kita paskan lagi sampai menyerupai cekongan botol tamblernya setelah itu kita kunci dengan lem nah kita kunci dengan lem nah kita kunci dengan lem seperti ini supaya tidak lepas nah ini kita tunggu kering nanti setelah kering jika mau lebih kuat lagi tambah paku kecil di kanan kiri kanan kiri dan tengah nah kemudian untuk screennya menggunakan screen yang sudah sering dipakai jangan screen yang baru karena masih kaku biasanya nah kalau screen yang sudah sering dipakai biasanya nanti akan lentur nah saat kena cekongan di tamburnya ini dia akan mengikuti ujung rakelnya dai dia akan lentur nah sekarang akan kita bandingkan untuk botol tambel yang ini yang cekong ya ini enggak begitu kelihatan tapi kalau dikasih rakel lurus nanti dia akan kelihatan rongga di tengahnya ya ini dia akan kelihatan rongga di tengah kalau yang lurus seperti ini dia lebih mudah untuk proses sablonnya karena rakelnya menggunakan rakel lurus kalau yang ini harus menggunakan rakel cekong nah ini ya kelihatannya ada rongga di tengah nah ini rongga di tengah kalau untuk tidak menggunakan rakel cekong nanti dia tidak akan tersablon nah kemudian rakel ini bisa juga dipakai untuk sablon gelas cekong gelas kaca yang cekong atau gelas seksi ya Nah contohnya gelas kaca seperti ini ya ini kan pinggirnya juga tidak rata ini cekong nah bisa juga nanti dipakai buat nyablon gelas kaca seperti ini untuk rakelnya ya Nah seperti ini tapi untuk menyablon gelas kaca seperti ini atau botol Thumbler yang cekong seperti ini harus menggunakan alat khusus jadi kalau digelinding manual gini tidak bisa misalkan gendeng secara manual gini tidak bisa nah misalkan mau digelinding manual seperti ini biasanya dia tidak akan keluar tintanya saatnya karena cekong dia harus menggunakan meja khusus atau alat khusus Nah untuk alat sablonnya aku masih punya stok kurang lebih alatnya seperti ini nah ini alatnya bisa dipakai untuk sablon gelas kaca bening seperti ini bisa juga dipakai untuk sablon botol Thumbler yang cekong seperti ini bisa juga untuk botol Thumbler lurus seperti ini atau bisa juga untuk sablon gelas kaca ataupun sablon media datar Nah untuk alatnya ini sudah aku modifikasi jadi bisa bisa dipakai untuk berbagai macam jenis botol-botol Thumbler ataupun bisa juga untuk media datar jadi multifungsi untuk alat sablonnya ya ini aku masih punya stok ke masih punya banyak stok ya jika teman-teman membutuhkan atau ingin membeli bisa langsung chat ke nomor WhatsApp nanti saat cantumkan nomor WhatsApp ada ada di deskripsi dan ada di link video ya Oke teman-teman mungkin itu aja untuk video kali ini bagaimana cara atau membuat rakel cekong supaya bisa dipakai untuk sablon botol Thumbler yang cekong ataupun bisa juga untuk sablon gelas kaca yang cekong seperti ini Oke kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa buat yang belum subscribe bantu like comment dan subscribe dan buat yang yang udah subscribe saya ucapkan banyak Terima kasih Terima kasih